BANG SAMPAH INUK KUMALA Salah satunya adalah sampah kertas Nah akhirnya kita pikirkan untuk mendirikan bank sampah unit di tahun 2016 Sampai di tahun 2018 itu kita menerima penghargaan bank sampah unit terbaik tingkat provinsi Di bulan Maret tahun 2023 kita sudah di SK-kan sebagai bank sampah induk oleh Kepala Dinas Lengkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Program di BSI KUMALA itu ada namanya konsep 5R 3R itu kan reduce, reuse, recycle gitu ya Nah kalau di kita sudah sampai 5R Yang keempat adalah resell Di dalam hal pengelolaan sampah itu ada dampak ekonomi yang bisa meningkatkan ekonomi masyarakat itu juga Jadi bagaimana produk daur ulang yang kita hasilkan itu bisa dijual Waktu itu kegiatan daur ulang juga semakin meningkat karena pasokan bahan baku semakin banyak dan orderan produknya semakin banyak gitu ya Sampai akhirnya merambah ke perusahaan-perusahaan Si perusahaan itu menabungkan sampah-sampah mereka yang kita langsung daur ulang Dan produk ini dibeli kembali oleh perusahaan itu Karena mereka sering mengadakan event-event gitu ya Yang perlu souvenir Dari mulai frame foto, kotak, dalam berbagai bentuk dan jenis gitu ya Ada juga dari sampah kayu Pohon tebangan dari Dinas Pertamanan Kehutanan itu yang dikirim ke kami Kita sulap jadi produk-produk kayak tumbler, kayak mug, macam-macam alat makan, minum Tapi jangan khawatir sampah kayu juga udah aman Walaupun itu dari sampah kayu kita proses sampai sehigienis mungkin Target kita membuat sebuah produk dari sampah plastik Eksperimennya sudah kita jalankan Jadi ada beberapa produk dari mulai ke mangkok sampai ke beberapa alat dapur Itu sedang kita proses pembentukan asap Konsep yang kelima itu reshare Jadi ilmu-ilmu pengetahuan yang kami miliki khususnya dalam pengelolaan sampah dan daur ulang ini Kita bagikan lagi ke masyarakat Ada beberapa teman-teman dari eks anak jalanan Yang dulu kita bina di Yasan Kumala Setelah punya skill gitu ya khususnya dalam daur ulang kertas itu Mereka akhirnya yang memutuskan sendiri untuk bergabung dan mengelola bank sampah ini Bahkan dari tahun 2018 itu kita sudah melatih beberapa kelompok di beberapa wilayah Indonesia Dari mulai Rio, Kalimantan, Sulawesi sampai ke Papua Kita sudah ada kelompok-kelompok yang pernah kita latih daur ulang Kelompok-kelompok yang sudah dilatih sama mereka inilah yang sekarang suplai kertas daur ulangnya Saya harap semua unsur itu bisa sama-sama berkolaborasi, bersinergi Karena pengelolaan sampah ini butuh kerjasama bareng-bareng Gak bisa ego sektor Terima kasih telah menonton! Terima kasih.